Seni bela diri pencaksilat telah dinobatkan sebagai warisan budaya dunia tak berbenda asal Indonesia oleh UNESCO. Nah tapi seperti apa ya asal mula kemunculan dari pencaksilat itu sendiri? Nah sekarang kita ikuti sejarah dari pencaksilat di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Ya Ortrader, kali ini saya berada di Kota Madiun, kota yang begitu terkenal dengan kulinernya yang khas yaitu Nasi Pecel. Selain itu, Kota Madiun juga dikenal menjadi tempat industri lokomotif melalui PT Industri Kereta Api atau INKA Persero. Tidak hanya itu, Madiun yang termasuk salah satu kota di Provinsi Jawa Timur ini letak demografisnya diapit oleh Gunung Lawu dan Gunung Wilis, juga dikenal dengan objek wisatanya sarangan. Tapi tunggu dulu pemirsa, saat ini kita tidak akan berwisata ataupun kuliner, tapi melihat kekhasan lain yaitu olahraga tradisionalnya pencaksilat. Selain Nasi Pecel, Kota Madiun juga terkenal dengan julukan Kampung Pesilatnya. Ada begitu banyak padepokan silat di kota ini. Bila Anda berkunjung ke Madiun, akan menemukan sebuah tugu pendekar yang menunjukkan lambang bahwa kota ini merupakan kampungnya para pesilat dari berbagai alilan. Dari sekian banyaknya padepokan silat, salah satu yang paling terkenal adalah Perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti atau disingkat IKSPI Kerasakti. Beralamat di Jalan Ledjen Sutoyo Buduran, Kecamatan Wono Asri, Caruban, padepokan IKSPI Kerasakti yang berjarak 20 km dari pusat Kota Madiun atau ditempu sekitar 30 menit apabila menggunakan mobil. Suasana Kota Caruban yang begitu indah dan asri ini kedepannya resmi menggantikan Kota Madiun sebagai ibu kota pemerintahan. Maka tepat sekali rasanya apabila sebuah perguruan atau padepokan pencak silat seperti IKSPI Kerasakti berdiri megah di Caruban. Nah pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sejarah, pergembangan, ataupun hal-hal menarik lainnya mengenai silat kerasakti, yuk kita menemui jajaran pengurus padepokan serta melihat aktivitas di dalamnya. KSP Kerasakti berdiri pada tahun 1980, tepatnya pada tanggal 15 Januari 1980, yaitu didirikan di Jalan Merpati No. 45, Kota Madiun, yang dibidani secara langsung oleh seorang tokoh sebagai guru kami yang pertama selaku pendiri dan yang membuat perguruan ini yaitu Bapak Raden Totong Kim Dardong. Beliau mendirikan perguruan KSP Kerasakti, diawali dari beliau belajar di mana-mana bagaimana untuk membuat suatu perguruan ini. Dan Alhamdulillah di tahun 1980, tepatnya tanggal 15 Januari, berdiri perguruan KSP Kerasakti. Perguruan KSP Kerasakti ini awalnya adalah perguruan Kung Fu. Kung Fu sehingga apa yang diajarkan awal kalau melihat mulai baju ini mungkin sudah nampak. Padepokan kami sudah nampak ciri khas Tiongwanya dari Kung Fu. Setelah dari Kung Fu, akhirnya guru mengambil sikap untuk masuk menjadi anggota IPSI. Tapi pelajaran yang diberikan mungkin 50% atau bahkan 75% ini masih Kung Fu. Jadi pencaknya hanya sebagai kelengkapan saja. Pemirsa setelah kita mendengar penuturan dari Ketua Umum KSP Kerasakti, Bapak Bambang Sunario. Yuk kita melihat latihan serta atraksi para murid dan pendekar KSP Kerasakti di Padepokan. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Saya Bapak dengan Bapak? Saya Bapak Pandit Suryawan. Bapak Pandit Suryawan selaku Ketua Harian Pusat. Ketua Harian Pusat. Ini Bapak? Saya Pak Bantuan Eko Irianto, kebetulan menjadi Ketua Dewan Teknik Pusat. Ketua Dewan Teknik Pusat. Saya Pak Hadis Tekno, Ketua Dewan Teknik Pusat. Ketua Dewan Teknik Pusat. Dewan Teknik Pusat. Terima kasih banyak Pak siang ini sudah mengizinkan kami untuk melihat-lihat. Protokol kesehatan dulu Pak. Kita cuci tangan dulu supaya bebas nanti kita masuk ke dalam ya. Terima kasih ya Pak. Nah, sekarang kita akan mencuci tangan dulu sebagai salah satu protokol kesehatan. Nah, Pemirsa saat memasuki padepokan dan memperkenalkan diri, saya diajak untuk melihat bagaimana para murid-murid sedang berlatih gerakan dasar silat kerasakti. Nah Pak, ini kalau boleh tahu ini para murid-murid ini lagi ngapain nih Pak nih sekarang? Ini sedang latihan, latihan dasar, latihan pemula, dasar-dasar masalah persilatan itu. Biasanya kalau latihan dasar persilatan ini itu biasanya dilakukan pagi hari atau sore hari atau gimana nih Pak? Kita melihat situasi kalau memang biasanya seminggu minimal seminggu dua kali. Minimal latihan dasar itu seminggu dua kali ya. Ada yang malam, ada yang mengambil suri. Ya, suri menjelang pulang sekolah itu bisa. Kalau malam waktunya akan juga lunggar untuk anak sekolah. Jadi mengikuti memang waktu-waktu peserta pesilatnya itu sendiri ya Pak ya. Kalau latihan dasar ini sendiri biasanya berapa menit nih Pak dilakukannya Pak? Minimal satu jam. Minimal satu jam. Sebelum masuk ke pelajar materi intinya ya. Materi intinya itu biasanya seputar apa aja sih Pak? Materi intinya ya kan jurus-jurus itu Pak. Lebih ke jurus gerakan ya Pak ya. Gerakan yang inherent gitu. Oh gitu. Nah nanti boleh ya Pak saya juga belajar ya Pak ya jurus-jurus dan gerakannya ya Pak ya. Dengan senang hati. Oke Pak ya untuk belajar ya Pak ya. Ini adalah perlakaan Kaijen. Di mana Kaijen itu adalah penghormatan di dalam suatu pertandingan atau peragaan. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada sahabat atau lawan perlu kita hormati. Ini adalah peragaan Cipen. Cipen itu adalah gerak dasar. Jadi suatu pilih diri itu memang ada gerakan dasar-gerakan dasar. Sebelum memperoleh jurus di dalam UKS itu adalah Guajen. Ini adalah pukulan namanya Jongjen. Pukulan lurus ke depan. Ini adalah pukulan Jongjen. Pukulan Jongjen dobel. Jadi itu untuk kekuatan tangan, kecepatan. Jadi kita harus memperkuat pukulan. Sekarang kita akan melakukan besi. Besi adalah kuda-kuda di dalam bahasa Indonesia adalah kuda-kuda. Merupakan gerak dasar. Pondasi di dalam suatu perguruan. Di mana setiap gerakan jurus harus memiliki kekuatan. Tanpa kekuatan kaki, kita tidak bisa melakukan gerakan jurus. Karena menurunkan modal utama. Ibadat rumah adalah soko guru. Dasar fondasi. Kalau fondasi kita tidak bagus, Kita tidak akan bisa melakukan jurus ataupun gerakan-gerakan lain. Ini adalah kuda-kuda dasar, kuda-kuda bawah, pasangan bawah. Jadi di KS itu ada pasangan atas, pasangan bawah. Coba sekarang melakukan cikung. Cikung merupakan pernapasan. Pernapasan di mana kegunaan untuk menghimpun tenaga dalam maupun untuk kesehatan. Makanya kita perlu seorang pesilat. Kita harus memiliki kekuatan. Tenaga dalam, kekuatan fisik. Untuk memperjadikan pendekar yang bagus dan handal, Kita harus kita bina tenaga dalam kita. Yang ini dinamakan cikung. Untuk penutupan, mari kita berhormat kepada pembina-pembina kita. Kepada pembina kita. Kip Jok! Kip Jok! Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada epokan IKSP Ikerasakti sendiri yang berada di jalan Letjen Sutoyo Buduran, Kecamatan Wono Asri, Caruban dibangun di atas lahan 2 hektare lebih, yang di dalamnya terdapat beberapa bangunan besar. Bangunan besar pertama adalah gedung Ertotong Kemdarto, yang merupakan sasana berlatih pesilat. Kemudian terdapat bangunan penting lainnya, yakni Graha Wicaksana yang berbentuk pendopo yang diperuntukkan untuk menjamu tamu ataupun pertemuan. Hebatnya lagi, kedua bangunan besar tersebut diresmikan oleh dua orang menteri pemuda dan olahraga yang berbeda, yakni Roy Suryo dan Imam Nahrowi. Selanjutnya di belakang pendopo Graha Wicaksana terdapat kantor sekretariat IKSP Ikerasakti dan juga sebuah musola Baitul Mutakin. Lalu seperti apa sih sebenarnya silat yang dimiliki IKSP Ikerasakti? Apa ada perbedaan dengan jenis pencaksilat lainnya ya? Yuk kita cari tahu dulu, mumpung lagi ada yang latihan nih. Pemirsa saat ini saya sudah berada di dalam gedung latihan IKSP Ikerasakti Pusat Madiun. Nah ini merupakan tempat latihan. Nah kita akan tahu lebih banyak lagi mengenai pencaksilat. Salah satunya tentang teknik latihan dan juga teknik permainan dari pencaksilat itu sendiri. Dan saya masih ditemani oleh Bapak-Bapak dari pengurus dan juga para pelatih dari IKSP Ikerasakti Pusat ini. Nah Pak ini kalau dari pemantauan saya ini kayaknya terbagi antara tiga arena latihan ya Pak ya? Ada apa aja sih Pak? Jadi ini untuk latihan atlet, jadi untuk menunjang prestasi. Ini untuk yang atlet ya? Jadi ini yang sini juga ini untuk pertandingan, yang sebelah sana itu untuk seninya. Oh jadi ada pertandingan, ada tiga ya Pak ya? Ya ada tiga. Ada pertandingan, atlet, ini pertandingan juga. Yang ini dengan yang ini bedanya apa Pak? Beda, kalau ini kita latihan dasar dalam latihan seperti ini untuk melatih kelincahan. Untuk melatih kelincahan? Jadi atlet itu dilatih untuk kelincahan dan ketangguhan. Kalau yang di sini itu untuk melatih keberanian. Jadi ada lawan, jadi langsung berhadapan langsung dengan lawan. Jadi ini dasarnya dulu, baru kemudian ke latihan yang sini, baru ada lagi untuk seninya ya Pak ya? Seni silatnya itu sendiri. Untuk peragan-peragan, waktu pentas, ada acara-acara, kita carakan di sini itu. Oke, nah kalau gitu sekarang kita lihat dulu nih Pak lebih dalam untuk latihan dasar atletnya ya Pak ya? Boleh ya? Jadi yang membedakan perguruan ini KSP Kerasakti dengan perguruan yang lain bahwa kita ini sebetulnya bukan asli atau murni pencah silat. Tapi kita ini sebenarnya kung fu. Dari gerakan-gerakan yang kita tampilkan itu sudah jelas membedakan antara pencah silat dengan bela diri kung fu. Ini yang membedakan pertama. Kemudian yang kedua, di pencah silat itu rata-rata, itu mesti tangan terbuka seperti ini. Tapi di kita, tangan menyekram seperti ini. Nah ini yang membedakan antara pencah silat dan bela diri KSP Kerasakti. Alhamdulillah atlet-atlet kami yang ada di belakang ini sangat-sangat luar biasa. Karena latihan adik-adik di sini hampir seminggu dua kali rutin. Jadi untuk menunjang prestasi adik-adik, seminggu kadang-kadang sampai tiga kali berlatih. Alhamdulillah saya bisa menjuarai sebuah pertandingan. Juara Tunggal Baku Ipsi Nasional. Juara dua Tis Papora Kabupaten Madiun, Tunggal Baku Ipsi. Dan juara dua Ganda Putra, tingkat nasional. Saya ingin memajukan IKS P Kerasakti dengan menunjukkan bahwa IKS itu bisa. IKS itu atletnya juga ada. Bukan organisasi lain, tapi bahwa IKS itu juga ada atlet-atlet yang mampu untuk memakili Indonesia. Oh iya, Ortrader. Mumpung saya berada di Padepokan Silat Kerasakti, rugi dong kalau pulang tidak membawa bekal ilmunya. Untuk itu, saya akan berlatih untuk mencoba gerakan dasar dari Silat Kerasakti. Nah Pak, pemirsa saya sudah ganti baju nih. Jadi pakai baju pesilat, gimana? Cocok nggak? Cocok sama pesilatnya. Nah pemirsa ini saya sudah pakai, sudah siap mau latihan. Saya latihannya sama siapa nih Pak? Kita tunjukkan dengan pelatih kita aja. Pelatih ya Pak, oke langsung. Tangan seni nih. Ini Pak, ini dikenalkan Bapak Setio. Halo, siang Pak Setio. Nah, saya langsung latihan nih ya Pak ya. Kita latihannya dasar aja, karena ini untuk pembukaannya. Nah simpel aja. Baik, oke. Mbaknya kita ajar gaizen. Gaizen itu apa sih? Gaizen itu apa? Jurus pembukaan. Jurus pembukaan, oke. Lagi juga diajari Pak Setio. Simpel, sederhana. Oke, boleh Pak Setio langsung ajarin saya. Oke, ya Pak. Gimana nih gerakannya? Jurus kerasakti yang kita ajarkan adalah gait jen. Ini adalah pengurumatan. Jadi setiap kita pertemuan, mau gait luanta atau mau pentas, kita melakukan pengurumatan. Nah, ini adalah merupakan ciri khas, kerah, adalah penyaut. Jadi menangkap, setelah itu kaki kiri mundur ke belakang, ya sawut. Oh my God, susah ya Pak ya. Terus kaki kiri, geser ke depan. Keser ke depan. Ini adalah untuk pengurumatan. Setelah itu tarik nafas. Ini adalah menunjukkan cikung. Jadi tadi pernamasan cikung, tenaga dalam. Untuk menunjukkan tenaga dalam. Oke. Kemudian tadi ini gaitan turun. Nah, ini berarti jurus pembukaan gaitan. Jurus pembukaan gaitan. Jurus pembukaan gaitan gaitan. Oke. Dan itu untuk pertemuan, pertandingan, atau pentas, seni guna pengurumatan gaitan. Oke, nah kita sudah belajar salah satu gerakan pembukaannya, yaitu gerakan gaitan. Nah, pemirsa setiap gerakan pastinya memiliki makna dan juga arti-arti ataupun filosofi. Nah, seperti apa filosofi dari gerakan dan juga pencaksilat itu sendiri? Yuk kita ikuti. Ini dia filosofinya. Latihan lagi ya. Latihan lagi ya. Ada ribuan murid yang berguru di padepokan IKSPI Kerasakti, baik di pusat maupun di daerah. Selain memperdalam kemampuan bela diri, perguruan IKSPI Kerasakti juga menjadi salah satu penyumbang atlet silat lho. Baik di tingkatan provinsi maupun nasional. Cukup banyak prestasi yang ditorehkan atlet pencaksilat Kerasakti di berbagai kejuaraan yang diikuti. Namun ada hal penting lainnya selain prestasi para pesilatnya. Ternyata dengan berdirinya padepokan IKSPI Kerasakti di Caruban, juga berpotensi mengangkat harkat dan markabat masyarakat sekitarnya. Jadi harapan besar kami dengan keberadaan ini terus untuk dijunjung, terus untuk diperhatikan, sekaligus untuk dikembangkan. Bagaimana kegiatan IKSPI ini adalah untuk sebagai sumber kesejahteraan ekonomi masyarakat kita semuanya. Ini untuk pengembangan atau kegiatan kita ataupun untuk pengembangan di IKSPI Kerasakti ini, ini tentunya tidak lepas dari pemerintah Kabupaten Madiun sendiri. Nah kebetulan ini dengan pemerintahan yang baru Bapak Bupati Madiun, Bapak Wakil Bupati Madiun, untuk Kabupaten Madiun telah dicanangkan Kabupaten Madiun sebagai kampung pesilat Indonesia. Di sini adalah sebagai untuk wadah, wadah bagaimana perguruan yang ada di Kabupaten Madiun ini adalah 14 perguruan, ini akan menjadi wadah untuk pengembangan semuanya. Salah satunya adalah IKSPI Kerasakti, di mana di situ akan ditampung semua permasalahan, segala potensi-potensi apa yang harus dikembangkan semua. Juga kerjasama dengan IPSI, Ikatan Pencah Silat Seluruh Indonesia, ini juga salah satu untuk mendorong bagaimana kegiatan perguruan di Kabupaten Madiun untuk lebih berkembang. Berbagai apresiasi yang diberikan masyarakat maupun pemerintah daerah terhadap prestasi atlet maupun kontribusi bagi masyarakat sekitar. Namun, tidak membuat para murid padepokan serta pengurusnya berpuas diri dan berbangga hati. Nilai filosofi yang mengajarkan agar seluruh warga dan pendekar Kerasakti harus memiliki jiwa kesatria dan dapat menjadi tauladan baik di tengah masyarakat merupakan bukti keluluran silat Kerasakti. Ini yang mau harusnya agar kami terus bersama para pengurus kami amanah di dalam mengembangkan ini supaya IKS ini benar-benar bisa diterima masyarakat. Karena guru pernah mengajarkan kepada kami, IKS ini saya lahirkan, IKS B Kerasakti ini saya lahirkan, ini merupakan perguruan silat. Perguruan silat itu rentan dengan suatu perkelayan, otomatis gesekan antar pemuda, gesekan. Tapi IKS lahir ini tujuannya untuk mencari saudara, kita mencari saudara. IKS lahir itu mencari saudara, sehingga dimanapun juga kita ada IKS itu selalu mencari saudara. Kita selalu bersaudara dengan siapapun juga, bahkan kalau kita dimusuhi kita mesti menghindar bagaimana supaya tidak terjadi konflik. Namun, ini bukan suatu kesombongan, karena kita ini diajarkan bela diri, otomatis kita punya kekuatan. Ketika kita sudah menghindar, ada musuh kita di ejek dan lain sebagainya, kita mengalah dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah terpaksa, ya apa boleh buat? Itu yang termasuk dari nilai filosofinya. Ya, itu salah satu sejarah yang kita lakukan. Makanya muncul juga sejarah yang disampaikan oleh guru bahwa di atas langit masih ada langit. Yang di sana, di gedung tadi ada tulisan di atas langit masih ada langit. Itu salah satu sejarah yang dimunculkan oleh guru. Kita selaku insan, manusia yang berbudiluhur dan bertakwa kepada Tuhan yang kuasa, sepandai apapun saudara, saudara tidak boleh sombong bahwa di atas kita masih ada yang lebih bagus. Makanya di atas langit masih ada langit. Tapi kita selaku pendekar IKS, kita tidak boleh menyerah sampai di sini saja. Kita harus mengejar. Mana yang lebih tinggi, kita harus bisa menyamai. Pemirsa, rasanya 30 menit masih kurang untuk menyaksikan dan membahas tentang pencaksilat IKS-PI Kerasakti. Namun jangan khawatir, ke depannya masih banyak lagi beragam olahraga tradisional bangsa Indonesia lainnya yang akan kami sajikan untuk menambah kasana pengetahuan kita semua. Selesai sudah, kita mengenal satu lagi olahraga tradisional. Kali ini datang dari Madiun, yaitu pencaksilat. Kita sudah mengenal lebih dalam mulai dari sejarah, tata cara dan juga teknik permainan, serta pertandingan dan juga bagaimana filosofi maupun makna. Dari seni bela diri, pencaksilat itu sendiri. Semoga dengan lebih mengenal, kita dapat lebih mencintai dan lebih bangga dengan segala hal dan juga budaya yang dimiliki oleh negeri ini, negeri Indonesia. Olahraga tradisional, dari tradisi menuju prestasi. Kisah 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 Kis